Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Umurnya sudah mencapai hampir kepala delapan. Tubuhnya memang masih sehat. Tapi, semakin hairy, semakin ia merasa mudah lupa, dan kadang linglung. Kelemahan inilah yang dimanfaatkan bus kapsul dengan cerbik. Seringkali bus kapsul mengaku sudah sorokan, padahal ia belum menyorok hari itu. Bah, suara di ambang pintu ruang tengah membuat simbah Giai Sukiri menolak. Waktu matanya menangkap sosok di depannya. Dahinya mengerut, matanya dipencelkan. Seakan tak berdaya apa yang dilihat. Di hadapannya, bus kapsul berdiri dengan jaket parasut warna merah. Matanya kedep-kedip karena pengaruh panas balsam. Rambutnya awut-awutan. Sedangkan sarung yang dikerudungkannya menambah kesan bahwa ia benar-benar sakit. Ada apa, mbah? Bus kapsul menggetarkan suaranya sambil mengucek-ucek matanya. Seolah baru bangun tidur. Jadi, benar kamu sakit. Sakit apa, sul? Kenapa tidak dibawa ke dokter? Biasa, mbah. Hanya enggak enak badan. Begini, sul. Simbah Giai Sukiri mengambil napas panjang-panjang. Tetapannya tajam menembus apa saja yang dilewatinya. Membuat bus kapsul mau tidak mau harus tertentu. Aku ingin bicara serius sama kamu. Aku baru saja... Mbah, mbah, mbah. Intrupsi, mbah. Potong bus kapsul yang langsung panik mendengar kata serius. Bagaimana kalau bicara seriusnya besok saja? Saya enggak bisa mikir kalau lagi pusing begini. Enggak bisa. Harus sekarang. Aku tanggung kamu enggak pusing, wong aku cuma mau nanya. Nanya apa, mbah? Hizbul Jeking Sementara itu, Buda telah mengetuk pintu warung Bu Jeking beberapa kali. Tapi, tak ada seorang pun yang keluar. Hampir saja ia mendugak seperti yang diperintahkan oleh bus kapsul. Kalau saja tidak ada perempuan setengah bayi yang mempersilahkannya masuk. Perempuan itu terlihat sangat mengenaskan. Cara jalannya terseret-seret. Raut mukanya kelang. Dengan rambut yang jarang-jarang. Dadanya tipis juga perutnya. Hanya sorot matanya yang agak tajam itu yang menunjukkan ia masih memiliki semangat hidup. Nganu, bu, maaf. Apa nganu? Benar ini warungnya Bu Jeking? Saya mau nganu. Apa? Ulangi. Si ibu melotot. Nganu, saya santri pondok. Nganu, mau tanya. Apa benar ini warungnya Bu Jeking? Hisbul Sukiri. Susi, Jono, dan 76. Simbah Kiai Sukiri menatap bus kapsul dalam-dalam. Lalu, dengan penuh selidik memulai pertanyaannya. Apa benar kalau kamu menggoda Susi anaknya Pak Juno? Benar begitu? Ih, sumbah. Kabar dari mana? Bohong kus kapsul. Aku dengar ini dari Pak Juno sendiri. Apa benar begitu? Waduh, bisa gawat ini? Batin bus kapsul. Kalau mengaku, pasti Simbah Kiai bisa dukoh. Kalau tidak... Gus kapsul bingung. Selakanya dalam keadaan itu, perutnya makin gemelukuk. Lalu, suara yang lirih keluar dari pantatnya. Beberapa saat kemudian, Gus kapsul sibuk menutupi hidungnya. Saat itulah kesedikan Gus kapsul kembali bicara. Ia melihat Simbah Kiai juga mulai terserang bau tak sedang. Maka ia buru-buru minta maaf dengan gaya menghindari bau kentut. Berlari ke arah ruang telah. Maaf, mbah. Saya kebelet BAP. Hei, Sul, kamu belum menjawab. Udah gak tahan, mbah. Ya sudah. Nanti Buk Daduhur kamu kesini lagi. Gus kapsul tidak menjawab. Di ruang tengah, ia sedang asik. Berjelinga kelingu pria ke kanan dan ke kiri. Sambil memastikan Simbah Kiai yang masih duduk di ruang tamu. Yang menarik perhatian Gus kapsul adalah kenyataan bahwa di atas meja ada 76. Rokok langganan Simbah Kiai. Yah, meskipun 76. Rokok bodoh. Karena mengurutkan angka saja tidak bisa. Lumayan juga buat memenimpi api. Daripada nungkusan tripiko itu. Batin Gus kapsul. Gus kapsul segera beraksi. Ia melolor sebatang. Ternyata susah soalnya isinya masih banyak. Dan seumur-umur ia belum pernah merokok pakai 76. Ia juga tidak tahu bagaimana cara membuka supaya tembakomnya tidak terurai kemana-mana. Saat beberapa detik ia bersusah payah dan baru bisa mengeluarkan setengah batang. Dari arah ruang tamu terdengar suara bagiak Simbah Kiai mendekat. Ups. Terpaksa Gus kapsul menyikat semua dengan bungkusnya. Masukannya ke dalam lipatan sarung. Sedang apa kamu sul? Simbah Kiai melotot ke arah Gus kapsul. Katanya kamu mau berak. Gus kapsul buru-buru berakting. Mengelus-elus taplak meja dan mengamati renda bermotif bunga-bunga yang menghiasinya. Eh anu em iya mbak mau berak. Tapi pas lewat kok itu. Melihat taplaknya. Eh taplak mejanya kok bagus. Baru ya mbak? Enggak. Sudah sepuluh. Dan kalau enggak salah malah ibumu yang ngasih sama Simbah. Sudah sana. Berak dulu. Untukmu itu lho. Bubu wasin. Iya mbak. Jangan lupa. Nanti tak tunggu. Tak perlu kupanggil lagi. Siap mbak. Gus kapsul segera melarikan diri. Namun Simbahnya memanggil lagi ketika sudah sampai di pintu belakang. Nopo male mbak. Lihat tujuh nam. Enggak. Gus kapsul tercekat. Tapi bukan gus kapsul kalau tidak pinter berkelit dan banyak akal. Wajahnya tetap santai. Dengan kata-kata yang tampak wajar gus kapsul malah ngomel-ngomel. Simbah menghina banget. Seleranya samsul kan. Mari buru kalau enggak lagi strik minimal. Katanya untuk menghindar dari kebohongan mengatakan tidak. Mbak lupa kali meletakkannya. Lanjut gus kapsul seraya melangkah pergi. Melewati dapurun dalam. Gus kapsul mengeluarkan tujuh nam itu. Melolor satu batang dan sisanya diletakkan di atas kompor. Tujuh enam. Tidak apa-apa. Yang penting bisa di api. Batin gus kapsul seraya bersiul-siul berjalan ke arah wisi. Hisbul kapsul. Vasara Gudel. Keluar dari kamar mandi. Gus kapsul sudah bisa tersenyum. Hilang sudah siksanya beberapa saat yang lalu. Perutnya kini normal kembali. Begah sekali rasanya. Lihat saja. Jalannya lambat-lambat khas orang habis berat. Bahkan seperti slow motion. Benar-benar penuh penghayatan. Sampai di kamarnya gus kapsul agak terkejut. Buda yang ditunggu-tunggu sejak satu jam yang lalu sudah duduk dengan kepala menunduk. Badannya terhentak-hentak ke belakang. Baringan dengan suara. Nangis. Iya. Buda memang sedang menangis di sampingnya. Gus misbah susah payah menenangkannya. Sudah kang. Sudah. Katanya. Jangan pura-pura menangis kang. Mana rokoknya? Tadungkus kapsul kak peduli. Sebentar Thomas. Dia tuh nangis beneran. Nangis kenapa sih? Sudah gede kok nangis segala. Rokoknya mana? Nganu. Gak dapet. Sudah Thomas. Dia tuh habis ditempeleng sama Bu Cek King. Ditempeleng. Dan Gus misbah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Membuat Gus kapsul tertawa terpingkal-pingkal. Buda yang semula menangis. Menjadi melongo tak mengerti. Dan berhenti menangis. Memang nama Bu Cek King hanya julukan saja. Julukan yang diberikan oleh anak pesantren Mambaul Buda. Dan karena warungnya tidak ada pelapat nama seperti kebanyakan warung di kampungnya. Mereka pun menamakannya dengan warung Bu Cek King. Kebetulan sebelum sakit-sakitan dan masih jaga warung, Bu Cek King juga sudah kelihatan Cek King. Anak-anak pondok yang sering jajan di warung karena tidak tahu namanya, akhirnya memberi julukan Bu Cek King tanpa sepengetahuan orangnya. Maupun penduduk kampung. Saking tenarnya nama itu di pesantren, sampai Simbah Kiai sendiri kadang-kadang juga memakai nama itu. Meskipun Simbah Kiai tahu siapa nama Bu Cek King yang sebenarnya. Oh, pantas Nganu. Saya tanya Nganu, orang sekampung Nganu. Nggak ada yang tahu Gus. Saya bahkan berputar-putar Nganu. Warung ke Nganu-warung yang lain. Eh, tetap saja Nganu. Nggak ada yang Nganu tahu. Muter-muter sekampung. Iya Gus. Masa nggak dapet rokok? Kan Nganu. Gus nyuruhnya Nganu beli di warungnya Bu Cek King. Ya di warung lain kan ada rokok lagi, setri. Emangnya hanya di warung Bu Cek King tok yang ada. Emang Nganu ada sih. Tapi saya Nganu. Takut Nganu nggak cocok dengan Nganu pesanan Gus. Ya Allah. Anak ini benar-benar begoknya ngalayhim walabdolin. Amin. Kapsul jadi kasihan. Pelan-pelan rasa lucunya pun menghilang. Ganti hasrat untuk mengasihani yang muncul. Kamu anak baru ya? Siapa namamu? Oh, Nganu Gus. Nama saya Nganu Huda. Gus kapsul menganggu-nganggu. Tapi dasar usil. Meskipun wajahnya kelihatan ikut prihatin. Hati kecilnya malah membatin akal. Huda kan artinya petunjuk. Kalau orangnya dapet petunjuk, harusnya tidak sebegok ini. Kalau aku menamakannya sih bukan Huda. Gudel saja biar cocok dengan sifatnya. Begok. Banyak kebu gudel. Gudel kan anak kebu. Dan lagi, nama gudel gak jauh-jauh amat dari nama Huda. Tinggal diiklal sedikit. Huda pun pas sorot jadi gudel. Gus kapsul mengakhiri kata hatinya dengan tersenyum lebar. Mas, dia emang santri baru. Kata Gus Misbah. Iya, Nganu. Baru empat hari saya di sini. Saya, saya Nganu pindah dari pondok pesantren Darun Najah. Oh, Gus Misbah mengangguk simpati. Gimana tadi katanya mau sorokan? Nganu, Gus. Nggak sorokan, Gus. Mau Nganu, Ujian Imriti. Allah, Mis. Paling Simbah Giyai juga sudah selesai jam segini. Ya siapa tahu belum selesai. Jangan diundur-undur. Nggak baik, Kang. Apalagi besok libur. Huda bergegas pergi ke dalam. Diiringi gilingan kepala Gus kapsul yang menatap penuh keperlihatinan. Dan niatan akan memanggil dengan nama Gudil. Perhatian, Perhatian. Kepada semua pendengar audio Book ID. Audio akan dilanjutkan pada part berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.